nah ini sekarang motor gua udah bener ternyata masalahnya itu ada di soket bukan soket, ternyata masalahnya itu ada di spool gua gosong cuy nah sekarang gua mau ngasih liat nge-spill bengkel yang biasa gua ngebengkel karena dari komenan gua dari video-video sebelumnya banyak banget yang nanya gua ngebengkel dimana sih gitu kan ini gua sama sekali ga endorse ga ada hubungan saudara atau teman dekat segala macem karena emang bener-bener ini review dari gua pribadi ada zip, ada sprint ini juga zip keren banget gitu ada aerox juga ada pinfo, ada zip pokoknya semua motor, matic dan kopling insya Allah disini bisa di kerjain semua di berkah cahaya matic pokoknya mantep banget nanti gua bakal tanya satu persatu mekaniknya gua bakal perkenalan segala macem jadi biar nanti teman-teman kesini ga bingung gitu musik 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 mas, mau nanyakan nih mas, dengan mas siapa nih? ini saya mas Giman, nah mas Giman nih lagi megang aerok nih, masalahnya apa nih mas? ini masalahnya ga bisa stutter, muncul kode 12 oh kode 12 yang, kalau aerok itu ga bisa ngapa-ngapain ya? iya itu masalahnya dimana tuh? ini tadinya permasalahannya soket sebulnya kebakar soket sebul? iya lama-lama dibiarin sama orangnya, jadi malah sebulnya malah kena, malah gosong semua jadi solusinya ganti? solusinya ga ada lagi, cuma ganti sebul berarti dari soketnya doang harus ganti semuanya ya? iya, karena penyelabel lama ini dibiarin lama-lama merembet ke sepul oke, jadi masalahnya cuma di sepul aja? masalahnya sepul aja oke, makasih mas Giman oke, sama-sama halo mas Ali, perkenalanan nama mas Ali dari berkaca metik buat yang kemarin nanya-nanya, gua ngebeja dimana, jadi kita ga ada hubungan saudara ya mas ya? aman, kita ga ada, ga ada, bukan temennya karena pure bener-bener sambian datang kesini, dulu ada mas ya? ngebul gitu ya? nah, dulu pertama kali kesini ngebul, olinya kering ya mas ya? jadi, awal mulanya itu bener-bener karena disini ngeliat banyak Vespa jadi gua datang kesini, nah ketemu lah sama mas Ali, mas Giman semuanya gua merasa disini, ya mau lo kesini cuma ngobrol ya mas ya? mau sharing-sharing, mau ngopi doang sini ada warung, semuanya pokoknya disini orangnya baik-baik semua nah mas Ali, gua mau nanya nih mas kan banyak banget dari temen-temen yang komen di video gua, nanya-nanya disini biaya servicenya segala macam gua bilang disini emang bener-bener terjangkau mas tapi untuk specific harga-harganya, mendingan langsung ke bengkel aja ya mas ya? ya, soalnya gini mas, kadang orang nanya servicenya nah kalau untuk servicenya sendiri, varian ya variasinya kayak kerja motor kita, ya sorry charge-nya beda-beda karena pengerjaannya pun beda-beda kayak di Vespa Matic, itu kita servicenya rutin dalam arti kayak apa namanya servicenya servicenya ringan, itu bersihin CVT cek gusik, cek filter segala macam nah nanti next speed apa pengerjaan di motor lain pun beda lagi beda lagi, karena emang part-partnya juga kalau emang ada yang rusak itu beda lagi ya mas nah, jadi untuk dan kebetulan kita gak main paket untuk paket servis atau apa gitu-gitu kita gak main paket jadi, kalau memang barang masih bagus ya gak usah diganti tapi kalau barang udah jelek itu pun kembali ke konsumen kalau konsumen ya udah mas ganti aja daripada nanti bahaya ada juga konsumen ya sorry mungkin dalam arti setiap kantong orang kan masukkan nah betul ada yang mas bisa pakai dulu gak untuk bulan depan atau berapa waktu ke depan insya Allah bisa ya udah pasang dulu mas pasang dulu, nanti berikutnya aja kadang ada yang begitu juga nah itu kembali ke user kalau gak yang gitu nah, soalnya gini mas dari gua hampir mau 7 tahun main Vespa kebanyakan tuh bengkel ya gua gak nyebut lah bengkel mana oknum lah, oknum mereka ada beberapa orang yang misalkan sebenernya tuh masih bisa dipakai gitu kan hanya untuk keuntungan pribadi ya ganti aja atau segala macem nah tapi kalau disini yang gua rasain emang bener-bener kalau misalkan emang masih bisa dipakai pakai aja dulu mas ya pakai aja dulu emang bener-bener terbuka banget apalagi untuk Vespa pribadi apa harga partnya juga akan beda dengan bentuk Jepang nah itu kita juga ngerasain soalnya oke, nah jadi kalau misalkan teman-teman yang berdomisi di daerah Depok, Tangerang pokoknya masih kejangkau ke Tangerang Selatan main aja langsung ke Berkah Cahayamatic monggo silahkan ini bener-bener review gua pribadi gua gak dikasih endorse apa pokoknya emang bener-bener kita awalnya gak kenal ya mas ya iya sorry kita emang gak bisa ngendorse tapi nah jadi bener-bener ini murni, murni, murni pengalaman lah monggo silahkan datang alhamdulillah kita kerjakan atau kalau ada mis-mis apa yang konsumen bengkel kok merasa belum puas dengan pengerjaan kita justru silahkan mampir untuk kita cek ulang biar gak ada mis komunikasi jadi untuk teman-teman yang kemarin nanya baru sekarang gua bikinin video jadi ini bener-bener pengalaman gua pribadi dari beberapa bengkel menurut gua untuk yang paling cocok saat ini berkah Cahayamatic walaupun gua juga lumayan jauh ya mas ya dari Jakarta Selatan gua kesini bengkel apa kemarin motor gua mati aja gua kesini minta situ teman-teman ini untuk motor gua kenapa nih mas kemarin kemarin problem motornya mas Andi ini sepulnya gosong sepulnya gosong nah itu gak perlu diganti ya mas ya apa namanya jadi solusinya sepulnya sebenernya ganti 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 dalam arti ganti gulungan oh kita pribadi kan karena ya harga part sepul ini sepul agak lumayan ya kisaran 800-1 jutaan kebetulan kita ada relasi yang spesialis gunung sepul yang alhamdulillah sampai saat ini gak ada masalah dan hasil kerjanya juga bagus jadi kita beranikan untuk sepul si Vespa Matic ini kita gulung ulang nah itu yang gua demennya ada disini maksudnya mas gua gua sukanya tuh kalo misalkan emang bisa diakalin diakalin dulu ya mas ya jadi gak perlu kita ngecek budget yang lebih buat ganti apa-apa ganti apa-apa ganti jadi disini bener-bener kalo misalkan emang punya temen semua semua motor bisa mas ya insyaallah ya eh kita spesialis gunung terima kasih